Ada banyak banget manfaat dari baca buku. Nah, dalam video ini saya akan mengulas pada Anda tujuh alasan kenapa kamu harus membaca buku. Insya Allah, selesai dari nonton ini meningkatkan keinginan Anda untuk membaca buku. Suka baca buku nggak? Nah, mumpung ya, saat ini lagi banyak waktu yang harus dihabiskan di rumah. Tidak ada salahnya Anda mulai menambah lagi buku-buku yang Anda baca. Oke, saksikan terus. Manfaat pertama dari membaca buku adalah tentu saja akan menambah wawasan Anda. Menambah pengetahuan dan biasanya orang yang rajin membaca buku itu wawasannya pun lebih luas. Apalagi kalau buku yang dibaca itu semakin bervariasi. Contoh, misalnya buku psikologi dipelajari. Buku tentang pengembangan diri dipelajari. Buku tentang motivasi diri dipelajari. Buku tentang, nah ya menambah untuk buku-buku lainnya pun itu dipelajari. Seperti misalnya tentang bagaimana cara mengajar secara daring, secara online. Ya, buku tentang bagaimana kisah orang-orang sukses itu bisa berhasil. Dan sebagainya itu menambah wawasan Anda. Kemudian dengan membaca buku akan meningkatkan daya ingat dan konsentrasi Anda. Ya, udah cukup banyak penelitian yang membahas tentang ini. Jadi otak itu mirip dengan tubuh. Semakin dilatih, semakin bugar, ya semakin kuat. Begitu juga dengan otak Anda. Otak itu bersifat plasticity. Plasticity itu dia bisa berubah, ya. Sesuai dengan apa yang kita latih dan apa yang kita kembangkan. Begitu juga otak bisa mereduksi, bisa jadi pasif, ya. Ketika otak itu tidak dipakai. Nah, semakin Anda rajin baca buku, semakin Anda banyak buku yang Anda baca, maka disyaraf-syaraf di otak, ya, neuron-neuronnya itu akan semakin banyak yang terjalin. Dan situ memungkinkan Anda untuk semakin tinggi daya ingatnya dan juga konsentrasinya. Berikutnya yang ketiga adalah manfaat dari baca buku adalah meningkatkan jumlah kosa kata Anda. Semakin Anda banyak baca buku, semakin menemukan kosa kata baru, ya. Ada bahasa-bahasa baru, ada istilah-istilah baru. Nah, itu bisa menambah perbendaharaan vocabulary Anda, ya gitu. Nah, untuk mengetahui seberapa banyak kosa kata yang Anda miliki, tidak ada salahnya bisa dilatih dengan mengerjakan game seperti teka-teki silang, tebak kata, ya, itu bisa membantu Anda mengecek seberapa banyak kosa kata yang Anda kuasai. Juga game-game sinonim atau anonim, ya, itu bisa membantu juga. Install aja di handphone, sekarang udah banyak ya permainan-permainan yang mengasah kosa kata Anda. Berikutnya manfaat dari Anda membaca buku adalah meningkatkan kemauan berpikir analitis Anda. Nah, jadi dengan banyak baca buku, ya, itu otak-otak Anda itu akan dipaksa untuk semakin aktif dan juga kemampuan untuk memecahkan masalahnya pun biasanya meningkat. Disebutnya kalau dalam psikologi adalah coping strategy, ya, menyelesaikan masalah-masalahnya itu akan meningkat. Detektif-detektif itu biasanya rajin baca buku, ya. Kemudian orang-orang sukses, ya, itu hampir semuanya itu membaca buku. Bill Gates, Steve Jobs, dan sebagainya itu baca buku. Buku itu udah jadi makanan sehari-hari mereka. Berikutnya dengan Anda rajin baca buku, itu juga bisa meningkatkan empati Anda. Ini ada penelitian menarik dari The New School of Social Research. Itu menyebutkan bahwa dengan membaca buku, terutama buku-buku fiksi, itu dapat membantu seseorang untuk memahami apa yang dipikirkan oleh orang lain dan emosi yang disajikan. Jadi ini bagus ya untuk melatih emotions-nya Anda. Baca buku. Kemudian, ini yang saya suka adalah ternyata dari penelitian adalah ketika orang itu rajin baca buku, ternyata bisa mengurangi tingkat stress hingga 60%. Baca buku itu bisa mengurangi denyut jantung, ya, jadi calm, relax, gitu. Sehingga ini berdampak juga pada kesehatan tubuh, ya, karena tidak banyak stress-nya. Baca buku. Kemudian, satu lagi adalah dengan Anda rajin baca buku, itu bisa mengurangi potensi ke arah Alzheimer, terhindar dari Alzheimer. Kalau dari penelitian yang saya baca, itu lumayan. Sampai dua setengah kali lebih rendah dibandingkan orang yang jarang baca buku. Nah, apa sih Alzheimer ini? Alzheimer itu biasanya mudah lupa, eh, mudah pikun, ya, suka disebutnya pikun. Alzheimer ini kalau dari yang saya baca lagi, itu tidak bisa disembuhkan. Tapi bisa dicegah. Nah, dicegahnya bagaimana? Nah, salah satu cara yang efektif untuk mencegah Alzheimer itu adalah dengan baca buku. Ini kalau saya melihat dari analitis di YouTube-nya saya ini, ini paling banyak penontonnya adalah usia dari 18 tahun sampai 35 tahun. Berarti usia-usia kurang lebih masih remaja akhir atau dewasa awal, ya. Mumpung usianya masih muda, banyaklah baca buku sehingga terhindar dari Alzheimer ini. Bagaimana nih kalau Anda ternyata umurnya sudah 50 tahun lebih? Tidak ada salahnya. Baca buku, ya, siapa tahu bisa membantu Anda untuk, ya, tadi, ya, dari tujuh alasan ini. Salah satunya adalah mengurangi Alzheimer-nya. Sedikit cerita, guru besar saya, ya, di grafologi namanya Bu Erika Karos, itu umurnya Juli nanti itu adalah 90 tahun. Dan beliau itu hampir setiap hari baca buku. Itulah kenapa setiap kali saya komunikasi dengan beliau, ya, membahas kasus-kasus tentang psikologi, tentang grafologi. Meskipun umurnya sudah 90 tahun, tapi luar biasa encer otaknya. Luar biasa dinamis, ya, luar biasa lengkap. Bahkan di umur 85 tahun, ya, berarti 5 tahun yang lalu, itu beliau menemukan obat untuk kanker. Ya, gitu. Di Amerika, di California sana, kemudian udah gitu dipatenkan. Kebayang ya, umur 85 tahun menemukan obat untuk kanker. Nah, mari kita sama-sama perbanyak baca buku. Semoga kita semua mendapatkan manfaat-manfaat dari baca buku tersebut. Nah, apabila video ini bermanfaat, ya, maka jangan lupa di subscribe, di pencet loncengnya, dan di sharing ke yang lain. Karena video-video yang kami bikin ini, ini spesial kami bikin itu untuk meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan buat anda. Jadi kalau misalnya anda mau salah satu channel yang bermanfaat buat anda menambah wawasan, menambah ilmu, salah satunya adalah channel ini, ya. Jadi sekali lagi silahkan subscribe, tombolnya ada di bawah, ya, pencet loncengnya, dan sampai jumpa. Sampai jumpa.